Dukung Kementerian ATR BPN canangkan gerakan masyarakat pemasangan patok tanda batas bidang tanah atau gemah patas. Sebanyak 7.800 patok dipasang di 15 desa di Kabupaten Purbalingga. Pemasangan patok bertujuan untuk menertibkan administrasi aset milik masyarakat. Upaya mendukung Kementerian ATR BPN melakukan pemasangan 1 juta patok pada pencanangan gerakan masyarakat pemasangan patok tanda batas bidang tanah atau gemah patas Badan Pertanian Kabupaten Purbalingga menggelar kegiatan pemasangan patok di desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar. Pelaksana tugas Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Ikhlas Sabengiyarso mengatakan untuk gemah patas di wilayahnya pihaknya memasang 7.800 patok. Pemasangan patok tersebut tersebar di 15 desa yang ada di wilayahnya. Di Kabupaten Purbalingga, pelaksanaan kegiatan gerakan masyarakat pemasangan tanda patas, kita laksanakan sebanyak 7.800 patok yang dibagi menjadi 15 desa. Jadi masing-masing desa ada 520 patok yang kita laksanakan. Adanya kegiatan gemah patas, Pemka Purbalingga sangat mendukung hal ini karena dapat menyelesaikan permasalahan terkait batas tanah. Dengan harapan pemasangan patok, batas bidang tanah ini, kita ke depan sudah tidak ada lebih permasalahan kaitan dengan kita, khususnya adalah batas bidang tanah antar harga. Harapan kami demikian. Dengan adanya pemasangan patok, diharapkan ke depannya dapat terciptanya tertip administrasi aset milik masyarakat, sehingga tidak ada lagi persoalan terkait batas tanah. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, Mewartakan.